Gadis kecil ini gak nyangka banget dipaksa ngemis oleh ayah angkatnya Jadi gadis kecil ini bernama Bella Awalnya Bella mengira setelah dia diadopsi oleh pria ini, hidupnya bisa berubah Tapi kenyataannya dia malah dipaksa kerja cari uang dengan cara mengemis Jadi pria ini adalah Tom, ayah angkat Bella Disini Tom mengajak Bella untuk mematuhi segala perintahnya Karena kalau tidak dia tidak akan diberi makan, bahkan harus tidur di ruang bawah tanah Mau gak mau Bella pun harus mematuhi segala perintahnya Keesokan harinya Bella pun sudah mulai mengemis untuk mendapatkan uang yang banyak Si Tom pun mengambil topi dan juga jaketnya Bella biar banyak orang yang kasihan melihatnya Kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Maggie Maggie pun memberikan Bella sebuah baju Dan juga memperkenalkannya kepada anaknya yang bernama Lily yang sedang masa perawatan pada kakinya Maggie pun hanya bisa memberikan sedikit uang kepada Bella Karena dia pun harus menghemat mengingat biaya pengobatan Lily sangat mahal Setelah Maggie pergi, Tom pun marah kepada Bella Karena tidak mendengarkan perintahnya untuk mengambil kartu kreditnya Maggie Karena desakannya itu, Bella pun mengaku gak sengaja melihat pin ATM kepunyaan Maggie Keesokan harinya Bella pun ngenyangka banget sikap ayahnya jadi baik banget Bahkan sampai dia diberikan boneka Tapi setelah tahu boneka itu dibeli dari hasil curian ATM Maggie Bella pun memohon untuk mengembalikannya Karena uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan anaknya Lily Setelah berhasil mengambil uangnya dari Tom Bella pun pergi ke rumah Maggie untuk mengembalikan uangnya Tapi tiba-tiba aja ayahnya datang dan membawa pergi Bella Untungnya Bella sudah memunyikan Belle dan melemparkan uangnya Karena gak kuat lagi, Bella pun kabur dari ayah angkatnya Bella pun hanya bisa tinggal di rumah kosong dan memakan makanan dari tempat sampah Karena dia takut dianggap pencuri bila datang ke rumah Maggie Di sini kondisi Bella sudah makin melemah Saat Bella membuka mata, ternyata dia sudah ada di rumah Maggie Maggie pun menyelamatkan Bella setelah melihatnya dan mengikutinya Akhirnya Bella pun diadopsi oleh Maggie Dan Tom, ayah angkatnya Bella, dipenjara karena menyalahgunakan hak asu anak Dan sekarang Bella pun sangat bahagia karena sudah memiliki keluarga yang sayang dengannya Gimana teman-teman ceritanya bagus gak nih? Oh iya, bagi teman-teman yang suka film atau cerita tentang menginspirasi kehidupan Atau juga perjalanan hidup Jangan lupa subscribe ya Dan ditekan tanda loncengnya Biar gak ketinggalan cerita-cerita seluruh selanjutnya Dan aku seli pamit undur diri Bye